Bank Raya adalah kawan dari para pekerja informal dan pelaku UMKM yang akan mendampingi para nasabah kami untuk tumbuh bersama Bank Raya dengan memenuhi berbagai macam kebutuhan financial mereka dengan solusi digital. Saya Ririn dari Digital Product Development, In Day by Day Activity, Digital Product Development melakukan oversea dari end-to-end produk digital di Bank Raya. Maksudnya apa? Kita oversea mulai dari product shaping, lalu kita melakukan product road mapping, lalu customer research untuk memastikan produknya kita sesuai dengan kebutuhannya nasabah ya. Lalu kita melakukan product design, oversee development, dan juga saat go to market kita memastikan bahwa tech upgrade-nya bagus dan juga secara performa produk terjaga. Strateginya, of course, kita harus mulai dari customer ya. Satu, kita harus menjadi customer-centric organization. Kita harus tahu kita buat product itu untuk siapa, nasabah yang mana, kebutuhannya mereka seperti apa, dan behavior-nya dia seperti apa. Lalu kedua juga pasti dari sisi kolaborasi ya, itu nggak kalah penting. Makanya kita juga punya yang namanya squad structure. Jadi squad itu terdiri dari berbagai macam fungsi dan divisi. Di dalamnya ada product, ada team IT, ada team operation, sales partnership, gitu, di mana di sana kita kerja bareng untuk memastikan produk berjalan dengan baik, terjual dengan baik, performanya juga baik, dan membantu nasabah secara maksimal. There's no words that can describe gitu, gimana kalau saat nasabah kita benar-benar merasa terbantu dengan produknya kita. I think it's very priceless. Setelah memahami kebutuhan dari pengguna, kita pahami dulu permasalahannya apa, kemudian kita lakukan define and idea solusi apa yang bisa kita berikan sebagai bank untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Setelah itu barulah kita lakukan proses prototyping, buat produknya, dan kemudian kita ujikan kembali ke masyarakat. Kita pastikan bahwa apa yang kita buat sudah memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna kita. Ini adalah semangat customer-centered design yang diterapkan di Bank Rana. Awalnya kita riset, kita pasti melihat dari produk-produk yang sudah existing sebelumnya, kemudian kita lihat ke pasar apakah itu sudah fit atau belum. Kalau misalnya belum, itu kita akan tanyakan ke masabah. Dari sana kita tanyakan bukan langsung tertuju pada si savingnya itu sendiri, tapi behavior-nya mereka seperti apa. Kita gali dulu kebutuhan mereka mengenai keuangannya, tentang bagaimana cara mereka menabung, tentang apa gunanya tabungan mereka itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita bisa mengkategorikan beberapa tipikal dari nasabah, baru bisa kita define produk yang baik untuk tipikal-tipikal tersebut. Jadi bukan hanya kita menciptakan produk sentris, tapi juga customer sentris. Masalah mereka apa yang nantinya kita berikan solusinya dalam bentuk sebuah produk. I think ya dalam creating product at the end of the day, yang penting adalah kita memberikan impact untuk nasabahnya kita. Gimana caranya kita bantu mereka untuk bertumbuh, berkembang, dan dari situ juga pasti secara timbal balik gitu, kita juga akan bantu untuk ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus. Karena again, fokus kita kan pekerja informal ya, Jadi kalau misalnya UMKM tumbuh, pasti juga ekonomi akan terus tumbuh.